ASIA LIFE ENTERTAINMENT TASIMAK POCO X3 Dimana hape ini berukuran 6,67 inch Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dimana layarnya sudah berlapis Corning Gorilla Glass 5 OS yang dipakai yaitu Android 10 menggunakan MIUI 12 Chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 732G dengan ukuran 8nm Dimana terdapat 8 core dengan 2 x 2,3 GHz dan 6 x 1,8 GHz Dengan menggunakan GPU Adreno 618 Dimana hape ini terdapat internal 64 dan 6GB RAM 128 dengan 6GB RAM dan 128 dengan 8GB RAM Hape ini juga memiliki 4 kamera belakang Dengan masing-masing resolusinya 60MP untuk kamera utama Dan 13MP untuk ultrawide, 2MP untuk makro dan 2MP untuk depth POCO X3 ini juga memiliki kamera 20MP untuk bagian depannya Serta hape ini sudah dilengkapi dengan NFC Serta ciri khas dari Xiaomi yaitu infrared port Dengan sensor fingerprint yang ada di samping Dan memiliki daya baterai 5160mAh Dengan kecepatan charge 33W 62% dalam 30 menit dan 100% dalam 65 menit Hape POCO X3 ini dapat kita beli dengan harga 2.899.000 rupiah Menurut website resminya Redmi Note 10 Pro Dimana Redmi Note 10 Pro memiliki ukuran 6,67 inch Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Layarnya sudah memiliki proteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 Dan menggunakan OS Android 11 dengan MIUI 12 Chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 732G Dengan ukuran 8nm Serta mempunyai 8 core Yang dimana didalamnya ada 2 x 2,3 GHz Dan 6 x 1,8 GHz Serta menggunakan GPU Adreno 618 Hape ini memiliki beberapa varian Yang pertama 64 dengan 6 GB RAM Dan 128 dengan 6 GB RAM Serta 128 dengan 8 GB RAM Hape ini juga memiliki 4 kamera di bagian belakang Dimana 108 MP untuk kamera utama 8 MP kamera untuk ultrawidenya Serta 5 MP untuk makro dan 2 MP untuk depth Serta di bagian belakang Serta di bagian depan terdapat kamera dengan resolusi 16 MP Hape ini memiliki Hape ini memiliki infrared port Serta NFC Hape ini terdapat fingerprint pada bagian samping Serta memiliki daya baterai 5020 mAh Dengan kecepatan charging 33 Watt Harga dari Redmi Note 10 Pro ini dibanderol dengan Rp 3.499.000 Harga tersebut terdapat dalam website resminya Xiaomi Indonesia Poco X3 Pro Hape ini memiliki ukuran 6,67 inch Serta resolusi 1080 x 2400 pixel Dan layar yang sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 6 Serta memiliki OS Android 11 dengan MIUI 12 Chipset yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 860 dengan ukuran 7nm Memiliki 8 core Yang didalamnya terdapat 1 x 2,96 GHz Dan 3 x 2,42 GHz Dan 4 x 1,78 GHz Hape ini menggunakan GPU Adreno 640 Serta memiliki beberapa varian Dimana diantara ada 128 dengan 6GB RAM Dan 128 dengan 8GB RAM Dan 256 dengan 8GB RAM Hape ini juga memiliki 4 kamera di bagian belakang Sama seperti Poco X3 Yaitu 48MP kamera utama 8MP ultrawide 2MP makro Dan 2MP untuk depth Serta memiliki 20MP untuk kamera di bagian depan Hape ini juga memiliki NFC serta infrared port Hape ini juga didukung oleh baterai Yang cukup besar yaitu 5.160 mAh Dengan kecepatan charging 33W Harga dari Poco X3 Pro ini dibanderol dengan 3.499.000 rupiah Dalam website resmi Xiaomi Yang terakhir ada dari Realme 8 Dimana hape ini berukuran 6.4 inch Mempunyai resolusi 1080 x 2400 pixel Dimana sudah didukung oleh Android 11 Dan menggunakan Realme UI 2.0 Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G95 Dengan ukuran 12nm Dimana didalamnya terdapat 8 core Yang berisi 2 x 2.05 GHz Dan 6 x 2.0 GHz Serta menggunakan GPU Mali-G76 Hape ini juga mempunyai beberapa varian Yaitu 128 dengan 4 GB RAM Dan 128 dengan 6 GB RAM Dan 128 dengan 8 GB RAM Hape ini juga memiliki 4 kamera di bagian belakang Yang pertama ada 64 MP kamera utama Dan 8 MP untuk ultrawide 2 MP untuk makro Dan 2 MP untuk depth Dan memiliki 16 MP untuk kamera depan Sayangnya hape ini tidak memiliki NFC Hanya memiliki fingerprint yang terdapat di balik display Hape ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh Dan memiliki kecepatan charging 30W Hape Realme 8 ini dibanderol dengan harga 3.599.000 rupiah Dalam website resminya Realme Nah itu dia detail beberapa handphone gaming Yang bisa kita dapatkan dengan harga terjangkau Itu aja yang bisa gue sampaikan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini ya Bye Asia Life Entertainment treating Internation Jangan lupa untuk untuk nomin ver Jangan lupa untukст open